Intro Gimana ya bos? Aduh, 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 aduh Goncana yo, goncana Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Triple X Return of Sender Cage yang dirilis pada tahun 2017 Film ini adalah rilisan ketiga dari film Triple X yang diperankan oleh Botak Pindisel Kali ini, filmnya akan berfokus pada karakter Sender Cage yang merupakan agent rahasia paling gila, paling brutal, dan paling membagongkan Kalau kalian belum nonton film yang kedua, tidak apa-apa karena karakter utamanya beda dan ceritanya tidak begitu nyambung Film ini mengandung adegan baku hantam dan baku tembak yang lumayan banyak sehingga setiap detiknya terasa sangat menegangkan Ditambah lagi, misi yang dijalankan Sender adalah misi yang sangat sulit dimana dia harus mencari sebuah teknologi canggih yang bisa menghancurkan dunia Waduh, kiamat dong, ah bodo amat So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita nobar dan inilah Triple X Return of Sender Cage Di warteg Sarisasa, kita diperlihatkan dengan Gibbons yang sedang makan siang Untuk yang lupa, Gibbons adalah seorang pejabat dari National Security yang tugasnya merekrut agent Triple X untuk dikirim ke dalam misi yang sangat sulit dan berbahaya Kali ini, dia terlihat sedang merekrut Mamang Neymar Junior Ya, betul, Neymar yang jago gocek bola itu Gibbons menganggap bahwa Neymar juga memiliki potensi untuk menggocek para penjahat yang mengancam keamanan negara Akan tetapi, Neymar menolak tawaran Gibbons karena dia bukan seorang pahlawan dan juga masih ingin main bola Gibbons pun akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang kampung Tapi saat dia hendak pergi, tiba-tiba ada seorang begal yang menodongkan pistol ke arahnya Neymar yang melihat itu, refleks langsung mengambil kaleng dan menandangnya ke arah si jamet Dan akhirnya, dia pun berhasil menyelamatkan Gibbons Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba ada sebuah satelit yang jatuh ke warteg tersebut Alhasil, Gibbons dan yang lainnya tewas terbakar termasuk Neymar Adegan lalu berpindah ke markas besar CIA di mana para petinggi sedang melakukan rapat terkait kematian Gibbons Rapat ini dipimpin oleh direktur CIA yang bernama Jane Marke Dia mengatakan kalau satelit yang jatuh disebabkan oleh sebuah teknologi bernama kotak Pandora Kotak tersebut bisa digunakan untuk mengendalikan satelit dan berpotensi disalahgunakan Oleh karena itu, Jane berupaya mencari tahu siapa pelaku yang diam-diam menggunakannya Selagi Jane menjelaskan, tiba-tiba ada seorang penyusup yang masuk melewati kaca Penyusup itu lalu merebut kotak Pandora dari tangan Jane dan langsung membantai semua agent yang ada di ruangan tersebut Dan ternyata penyusup yang sekilas mirip Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen ini adalah seorang agent rahasia bernama Siang yang sangat ahli dalam bela diri dan sekaligus baku tembak Akan tetapi kita belum tahu siapa yang mengutusnya untuk mencuri kotak Pandora Siang kemudian keluar dari ruangan itu dan dia langsung disambut oleh agent CIA lainnya Beruntung rekannya yang bernama Hawk muncul untuk menggeprek agent tersebut Lalu rekan Siang yang bernama Serena membukakan pintu keluar untuk keluar dari gedung Dan sebelum meninggalkan tempat itu, Siang menyuruh Talon untuk menghabisi seorang agent CIA yang menghalangi mereka Orang yang sekilas mirip dengan Tony Ja ini adalah ahli bela diri Muay Thai paling kuat di Thailand Dan benar saja, dia bisa menjatuhkan agent CIA hanya dengan satu tendangan saja Sementara itu, pihak CIA sedang memikirkan cara untuk menghentikan Siang dan kawan-kawan Serta mengambil kembali kotak Pandoranya Namun, mereka butuh sosok brutal yang bisa diandalkan Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan pelakon utama yang sangat mirip dengan Dominic Toretto Yang tidak lain tidak bukan adalah Sender Cage Karena sedang vakum balapan liar, dia justru terlihat sedang memanjat tower tertinggi di kota yang dia kunjungi Lalu setelah mencapai puncaknya, dia langsung terjun menggunakan papan ski seolah-olah dia sedang bermain ski Sebagai pecandu adrenalin seperti saya, tentunya aksi ugal-ugalan seperti ini sudah jadi makanan sehari-hari bagi Sender Ibarat kata dia bisa meriang kalau hidupnya tidak tegang Setelah meluncur dengan papan ski, Sender melanjutkan aksinya dengan skateboard di jalan raya sembari melewati mobil-mobil Dan ternyata semua itu dia lakukan hanya untuk mengantarkan sinyal pertandingan sepak bola ke tempat yang terpencil Para warga pun senang bukan main Berkat Sender, akhirnya mereka bisa menonton pertandingan MU melawan Gunung Kidul FC Untuk merayakan kegembiraan para warga, Sender pun langsung kiw-kiw cukurukuk dengan seorang wanita penjual pecel Keesokan harinya, Sender pergi ke Republik Nganju untuk menyelesaikan misi pribadinya Dimana dia ingin mengelilingi seluruh dunia sebelum mati Saat dia sedang beristirahat di taman kota, tiba-tiba ada seorang mbah-mbah duduk di sampingnya sambil menenteng sebuah tas besar Dia lantas mengatakan kalau dunia akan segera hancur Setelah itu dia pergi tanpa membawa tasnya lagi Sender yang curiga pun akhirnya membuka tas tersebut Dan tak disangka-sangka isinya adalah bom berkekuatan besar Tidak hanya itu, Sender juga dikepung oleh puluhan pasukan khusus yang sejak tadi mengawasinya Namun dengan cepatnya, Sender berhasil membalikkan keadaan dan langsung menghabisi mereka semua Dan ternyata, amunisi yang ada di dalam senjatanya adalah peluru palsu Sender pun sudah menduga kalau semua ini direncanakan oleh Gibbons karena dia selalu muncul dengan kejutan Akan tetapi yang muncul di sana adalah Jen Direktur CIA itu ingin merekrut Sender kembali sebagai agent XXX untuk menemukan kotak Pandora yang dicuri Namun Sender menolaknya mentah-mentah sebab dia masih ingin keliling dunia Mendengar hal itu, Jen langsung mengatakan kalau Gibbons sudah tewas kena satelit Akhirnya, Sender mulai terketuk hatinya dan mau mendengarkan penjelasan Jen Menurut Jen, misi kali ini akan lebih sulit dari biasanya Karena siang dan kawan-kawan adalah orang yang sangat sulit untuk dicari Bahkan CIA sekalipun tidak bisa menemukan identitas dan latar belakang mereka Jadi mau tak mau, Sender harus bekerja lebih keras untuk menemukan mereka Maka dari itu, dia akan terbang ke London untuk menemui seorang informan Sesampainya di London, dia mendatangi sebuah organisasi rahasia yang beranggotokan ciwi-ciwi cantik dan gemoy Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang berbahaya Tanpa membuang waktu, Sender pun segera meminta informasi kepada pemimpin mereka Yang memang sering melakukan jual-beli informasi Namun sayangnya, wanita itu curiga kalau Sender membawa alat penyadap Dan akhirnya, dia menyuruh anggotanya untuk menggeledah Sender dengan cara yang sangat membagongkan Setelah itu, Sender akhirnya menerima informasi dari pemimpin mereka Wanita itu lalu meminta Sender untuk berhati-hati Karena siang dan teman-temannya adalah agent yang sangat terlatih dan sangat berbahaya Menurut informasi yang didapat, siang dan timnya sedang bersembunyi di Filipina Di waktu yang sama, siang sedang bersantui di pinggir pantai Tak berselang lama, Serena datang dan menanyakan kotak Pandoranya Siang pun hanya mengatakan kalau dia telah menyimpannya di tempat yang aman Padahal, misi mereka adalah untuk menghancurkan kotak tersebut agar tidak disalahgunakan lagi Tapi menurut siang, kotak Pandora bisa dimanfaatkan untuk merauk keuntungan Mendengar itu, Serena pun kesal dan hampir menembak kepala siang Tapi untungnya, dia masih bisa menahan diri Di sisi lain, Jane dan Sender sudah berada di pesawat dan bersiap untuk menjalankan misinya Jane lalu memperkenalkan seorang ahli komputer bernama Becky Dia juga merupakan mantan asisten Gibbons yang sudah tahu banyak tentang Sender Dalam misi ini, Becky akan membantu dari jarak jauh Selanjutnya, Jane memperkenalkan tim lapangan yang akan membantu Sender dalam beraksi Tim ini beranggotakan pasukan khusus terbaik di Amerika Akan tetapi, Sender tidak mau bekerja dengan mereka Karena para tentara ini sangat kaku dan tidak bisa santui Alhasil, Sender pun membuang mereka dari pesawat dengan menekan tombol parasut Sender pada akhirnya merekrut timnya sendiri agar misi ini berjalan dengan sukses Dan orang pertama yang dia rekrut adalah Edelwolf Dia merupakan sniper paling mematikan yang tembakannya selalu jitu Dia akan sangat berguna sebagai support dalam misi yang sulit ini Selanjutnya, Sender merekrut seorang supir ugal-ugalan Dan bernama Tennyson Torch yang mengaku pernah diculik Aliens Walaupun orangnya nyeleneh, tapi dia adalah pengendara mobil yang sangat handal Dan orang terakhir yang direkrut adalah Nick Zou Dia merupakan seorang DJ breakbeat biasa Nyx memang tidak memiliki skill khusus, tapi yang jelas dia sangat bisa diandalkan Terutama dalam hal baku hantam dan juga meremix lagu viral di TikTok Setelah merekrut timnya, Sender mengumpulkan mereka di pesawat Kemudian Jane menjelaskan tentang ketok Pandora dan misi yang harus dilakukan oleh Sender CS Sebelum Sender CS turun dari pesawat Becky menjelaskan semua peralatan canggih yang akan digunakan dalam misi Selain senjata api, ada juga sarung tangan besi dan benda canggih lainnya Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pulau terpencil di Filipina Konon katanya pulau ini sering menjadi tempat persembunyian bagi para penjahat dan buronan yang berbahaya Namun, orang yang ingin bersembunyi harus membayar terlebih dahulu Sender pun membayarnya dengan transaksi senjata api Fun fact aja ya Sobat Nobar, Mamat Gansop juga nyeludupin senjatanya lewat sini Selanjutnya, Sender membagi tugas kepada anggota timnya Dia menyuruh Tennyson untuk standby di kapal Lalu Edel akan memantau dari atas pohon Sedangkan Nyx diminta untuk mengalihkan perhatian dengan lagu viral TikToknya Di sisi yang berseberangan, Siang sudah menyadari kedatangan Sender dan timnya Dia lalu menyuruh talent si ahli Muay Thai untuk menghabisi Sender saat itu juga Nyx yang mengetahuinya pun langsung naik ke panggung DJ untuk meramaikan tempat tersebut Alhasil talent pun kesulitan untuk menemukan Sender Sender kemudian melipir ke belakang untuk bertemu dengan Siang Akan tetapi dia dihalangi oleh Serena dan mereka hampir saja saling membunuh Tak berselang lama, Siang muncul dan menyarankan untuk berbicara secara damai Di sini akhirnya terungkap kalau Siang dan Serena adalah agent XXX yang lebih senior daripada Sender Hanya saja mereka sudah lama tidak bekerja untuk CIA Mereka bertiga lalu duduk bersama sambil bernegosiasi Sender mengatakan bahwa dia ingin mengambil kotak Pandora untuk diserahkan lagi kepada pihak CIA Sedangkan Siang ingin menggunakannya untuk keuntungan pribadi Sementara itu Serena justru ingin menghancurkannya karena benda tersebut sangatlah berbahaya Di waktu yang sama, Edel sudah siap untuk menembak kepala Siang Dia tinggal menunggu instruksi dari Sender Namun Sender memintanya untuk bersabar Ketika belum selesai berunding, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan bersenjata Rusia Di saat yang lainnya terkepung, Sender dengan santunya pergi dari tempat tersebut Sementara itu Sender, Serena dan juga timnya justru terjebak di tengah-tengah jamet Rusia Walaupun begitu, Sender tetap santui karena dia masih memiliki Edel yang siap untuk menyerang kapan saja Sender lalu menandai para jamet dan menunjuk siapa yang akan mati terlebih dahulu Mereka mengira kalau Sender sedang bercanda Namun tiba-tiba Edel menembak semua jamet yang ditunjuk oleh Sender dan baku tembak pun terjadi Bukan hanya Sender dan timnya, Serena CS juga ikut membrutal melawan pasukan Rusia tersebut Pertarungan ini pun berlangsung dengan sangat menegangkan Tapi di sisi lain, Sender justru menggunakan kesempatan ini untuk bersenang-senang Sebagai pecinta adrenalin seperti saya, dia tidak gelut dengan cara yang biasa Ketika yang lain menggunakan senapan dan pisau, dia memilih untuk menggunakan motor trail Ketika semua jamet sudah terbantai, tim Sender langsung merapat ke dermaga Akan tetapi, Sender sendiri masih kejar-kejaran dengan siang sampai ke tengah laut Sampai akhirnya siang tenggelam dan Sender berhasil merebut kotak pandoranya Namun saat menepi ke pantai, Serena sudah standby dan langsung menembak kotak tersebut Serena lalu berkata bahwa dia melakukannya untuk menghormati kematian Gibbons Tak berselang lama, Adel dan yang lainnya datang ke pantai untuk menjemput Sender Adel juga memberitahu kalau ada satelit yang baru saja dijatuhkan di kota Moskow Masalah pun menjadi lebih serius daripada sebelumnya Oleh karena itu, Sender ingin mengajak Serena bekerjasama Dia yakin kalau Serena adalah agent XXX yang dapat dipercaya dan sama-sama peduli kepada mendiang Gibbons Singkat cerita, mereka pun naik lagi ke pesawat Jen Di sana, mereka menonton berita televisi tentang kejatuhan satelit Lalu ada sosok misterius yang muncul di layar Nah, kita sebut saja dia Samidi Hehehehe Orang ini lantas menuntut semua negara di dunia untuk menghentikan operasi intelijen mereka Jika tidak, maka dia akan menjatuhkan satelit lagi Serena pun menjadi bingung setelah mendengarkan ancaman tersebut Karena kotak Pandora-nya padahal sudah dia hancurkan Namun setelah diteliti lagi oleh Becky Dia menyimpulkan kalau kotak Pandora yang hancur itu hanyalah sebuah prototipe Sedangkan yang asli masih berada di tangan Samidi Di sisi lain, ternyata Siang masih hidup dan tidak terluka sama sekali Dia kemudian merencanakan sesuatu bersama Hawk dan Talon Di waktu yang sama, Sender CS sedang menonton rekaman CCTV pada saat Siang merampok kotak Pandora Di ruangan tersebut, ada salah satu direktur CIA yang tidak panik ketika Siang memecahkan kaca pengamannya Dan direktur itu adalah Mr. Ederson alias Samidi Si Jamet Hollywood Tanpa membuang waktu, mereka langsung meminta bantuan Serena untuk mencari lokasinya Karena dia adalah agent triple X yang paling jago dalam hal melacak Jamet Dan ternyata, Samidi dan antek-anteknya sedang bersembunyi di kota Detroit Setelah mengetahui lokasinya, Sender CS segera berpindah markas agar bisa mengawasi Samidi dari dekat Mereka juga memasang pemancar sinyal untuk menemukan titik lokasi yang lebih akurat Dan tidak lama kemudian, Becky pun berhasil menemukan lokasi kotak Pandora Tanpa berlama-lama lagi, Sender dan timnya langsung menuju lokasi yang dimaksud Tapi sialnya, Siang CS juga sudah berada di Detroit Mereka lalu mengganggu lalu lintas untuk menghambat Sender dan kawan-kawan Kemudian, Siang menyuruh Hawk dan Talon untuk mengulur waktu Selagi dia berlari menuju lokasi kotak Pandora dan baku hantam pun tidak dapat terhindarkan Untungnya, Sender bisa menendang Hawk sampai terjatuh Sehingga dia bisa mengejar Siang yang sudah cukup jauh Akan tetapi tidak ada yang mustahil bagi Sender Kedua komplotan ini pun saling kejar dan juga berjibaku di tengah kemacetan Ada yang berbaku hantam dan ada yang ugal-ugalan seperti Tennyson Dan akhirnya mengalami tabrakan Namun bagi Tennyson, hal itu adalah sebuah prestasi Karena dia telah mengalami kecelakaan sebanyak 200 kali Dan semuanya disengaja Di sisi lain, Sender dan Siang telah sampai di gedung milik Samidi Di sana, mereka langsung disambut oleh anak buah Samidi yang menembaki mereka berdua Di saat terpojok, mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama Ketika sampai di ruangan Samidi, Sender langsung ditodong dengan pistol Di sini, Samidi mengatakan kalau dia membunuh Gibbons karena menganggapnya egois Padahal, selama ini Gibbons selalu mementikan keamanan negara Selagi si jamed membacot, Sender pun mundur ke arah jendela secara perlahan Agar Edel bisa membidik Samidi Lalu setelah bidikannya pas, dia pun langsung menembaknya hingga tewas Ah, kecewa nih Samidinya matinya cepat banget Ah, kenapa sih Samidinya lemah? Setelah itu, Jane dan pasukannya langsung mengambil kotak Pandoranya Sekaligus menangkap Siang Sender kemudian membujuknya agar mau melepaskan Mamang Yipman Karena dia bukanlah orang jahat Akan tetapi, Jane tetap ingin menangkapnya Sender pun mulai curiga dengan gerak-gerik Jane Dia pun menghubungi Serena untuk menekan nomor 9 pada ponsel Sender Apabila membutuhkan pertolongan Kemudian, Sender mengikuti Jane sampai ke pesawat Sesampainya di sana, Jane diperintah oleh atasannya untuk membunuh Sender Karena program XXX telah resmi dibubarkan Dan sekarang dianggap sebagai musuh negara Di waktu yang bersamaan, Serena dan yang lainnya Juga telah dikepung oleh pasukan Jane Dia pun segera menekan tombol pertolongan Seperti yang diperintahkan oleh Sender Selain itu, dia juga mengejak Hawke dan Talon Untuk bekerja sama Baku tembak pun berlangsung dengan sangat menegangkan Dimana mereka harus melawan puluhan pasukan khusus Di lain pihak, ternyata Sender masih hidup Karena dia memakai rompi anti peluru buatan Becky Dia dan Siang pun memutuskan untuk menumbangkan Jane bersama-sama Sender kemudian menghubungi Serena Dan mengatakan kalau Jane akan segera menjatuhkan satelit ke lokasinya Jadi mau tak mau, Serena hanya bisa mengendalkan Becky Karena hanya dia yang bisa menghalau sinyal kotak Pandora Dan tak berselang lama, Becky akhirnya bisa menghalau sinyal kotak Pandora Di saat yang sama, Sender dan Siang mulai memberutal dan menghabisi semua jamet yang ada Walaupun hanya menggunakan tangan kosong Tapi Sender dan Siang sama sekali tidak kesulitan Terutama Mamang Yipman yang memiliki teknik kungfu tingkat dewa Sialnya, pergelutan ini membuat pilotnya terkena tembakan Alhasil, pesawat pun oleng dan bisa saja mengalami kecelakaan Akibatnya, Sender dan Siang cukup kesulitan untuk menghabisi para jamet Meskipun begitu, pada akhirnya mereka tetap berhasil menghajar para jamet Dengan berbagai trik yang cukup membagongkan Bersamaan dengan itu, anak buah Sender dan Siang masih berjibaku dengan pasukan khusus Bahkan, Tennyson terkena tembakan dan hampir terbunuh Beruntungnya, Nyx bisa menolongnya dengan skill menembak yang lumayan gahar Tidak mau kalah, para wanita juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa Terutama Edel dan Serena Yang berduet untuk memusnahkan kaum Halode dari muka bumi Sementara itu, Becky juga memberanikan diri untuk melawan mereka Walaupun sedikit ketakutan Sialnya, mereka semua kehabisan amunisi Sedangkan para jamet terus-terusan bertambah Di saat mereka hampir menyerah Tiba-tiba Dan ternyata, bantuan tersebut datang dari sosok brutal bernama Dario Stone Dia adalah agent triple X yang sama hebatnya dengan Sender Dan telah mengabdi sejak tahun 2005 di film keduanya Darius bisa datang ke tempat itu berkat Serena yang menekan angka 9 yang langsung terhubung dengannya Pada saat yang bersamaan, Sender berhasil mengendalikan pesawatnya Namun, Jane terbangun dari pingsannya dan langsung menembak Siang Kemudian, mamak-mamak jahat itu mengaktifkan sebuah satelit yang akan dijatuhkan ke tempat Serena dan kawan-kawan Sebelum satelitnya jatuh, Siang mengikat tali parasut ke kaki Jane lalu menjatuhkannya dari pesawat Di sisi lain, Sender mengemudikan pesawatnya tepat ke arah satelit yang mau jatuh Lalu dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, dia dan Siang langsung terjun dari pesawat Untungnya, Sender punya nyawa banyak Sehingga hal seperti ini tidak akan membuatnya mati Dan ketika sudah mendarat, Siang menyerahkan kotak Pandoranya kepada Sender Kemudian, dia merusak benda tersebut hingga hancur dan dunia pun aman sentosa Alhamdulillah Tidak berselang lama, Darius Stone datang membawa sebuah mobil klasik yang ternyata adalah milik Sender Mereka berdua saling berterima kasih satu sama lain Di sini, Darius terlihat sangat menghormati Sender yang merupakan legenda Triple X Di akhir film, Sender dan yang lainnya mendatangi upacara pemakaman Gibbons Lalu tak lama kemudian, ada seorang bapak-bapak mencurigakan yang duduk di depan Sender Dan tidak disangka-sangka, orang itu adalah Gibbons yang ternyata masih hidup Entah bagaimana caranya, tapi orang seperti Gibbons memang luar biasa membagongkan Tidak hanya itu, Gibbons juga berhasil merekrut Neymar sebagai ejen Triple X yang baru Dan film pun tamat dengan sangat epic Film ini mengejarkan kita bahwa tidak semua yang namanya Samidi adalah penjahat utama di film-film Buktinya yang paling jahat di sini adalah Jen Saya juga mohon maaf karena kali ini tidak ada Paijo, Tukimin, Samsudin, dan Udin Nganju Cuman ada Nganju-nya sih Segitu dulu untuk hari ini Saya Tobi mewakili pemegang saham pabrik Gayong Lope Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya Dan kamsia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Triple X yang dari Houston Keren juga sih ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!